Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pester Dorkas Daud dari gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Puasa Adalah Firmanya yang disampaikan oleh Pester Dorkas Daud dari Hope ACC dan Dorkas Ministris. Selamat mendengarkan. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi. Baik, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan akan kita bahas hari ini bersama-sama. Haleluya, terima kasih Bapak Surgawi untuk hari ini. Kesempatan kami juga kembali merima kebenaran firmanmu. Kami akan resapi, kami akan simpan di dalam hati kami yang baik. Dan kami terus akan bertekun di dalamnya sehingga membuahkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi untuk saat ini hari yang saya diberkati oleh engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bisa digerakkan untuk berbagi tentang tekun dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya dari Lukas fasal yang ke-8, ayat ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, seringkali banyak di antara kita merasa kita bosan menghadapi sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Atau rasanya sudah sampai kepada situasi kondisi yang serba tertutup, maju kena, mundur kena. Atau kemudian kita merasa gagal, kita merasa kecil hati, kita merasa putus asa dan kita akhirnya meninggalkan segala sesuatunya itu. Sebetulnya hal ini terjadi karena apa? Karena kita hanya kurang tekun saja. Kita gampang menjadi merasa bosan, kita gampang merasa kecil hati, kita gampang merasa putus asa, sehingga kita gampang seolah-olah kita sudah give up atau menyerah. Padahal sebetulnya Allah juga memberikan roh ketekunan kepada kita. Karena segala sesuatu itu harus kita jalankan, kita kerjakan, kita hadapi dengan ketekunan. Bahkan dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang tadi kita baca adalah firman yang telah ditabur kepada kita. Baik melalui kita membaca firman atau mendengar dari firman yang ditaburkan oleh seseorang. Ataupun roh kudus yang memberikan secara supranatural tentang firman itu kepada kita. Bahkan memberikan pewayuan-pewayuan, pengetahuan yang benar akan firman. Bagaimana firman itu akan menghasilkan buah. Dan buahnya adalah buah yang baik. Ternyata nomor satu adalah tanah hati kita. Bagaimana tanah hati kita baik atau tidak. Tanah hati kita keras, berbatu-batukah, banyak ditumbuhi rumput ceramikah. Atau tanah hati kita permukaannya tipis. Atau inilah yang diharapan. Tanah hati kita adalah tanah hati yang gembur. Dan tanah hati yang gembur itu berarti ada tanah hati kita betul-betul clear, bersih. Tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kebimbangan, oleh ketidaksukaan, Oleh keputusasaan, oleh kekecewaan, oleh kelemahan, kelemahan yang lain. Sehingga ketika benih firman itu ditabur. Karena ditabur di tanah hati yang baik. Maka apa yang dikatakan firman ini? Mengeluarkan buah, tapi masih ada. Hal kedua, bagaimana buah itu betul-betul dihasilkan dalam hidup kita. Yaitu dalam ketekunan. Nah disini firman terrealisasi. Firman menjadi realita. Firman terjadi bagi hidup kita secara pribadi. Atau kepada orang lain yang kita beritakan tentang firman. Atau melalui doa-doa kita. Bagaimana bisa menjadi realita atau menjadi kenyataan. Adalah karena ketekunan. Kalau kita tidak tekun dalam firman. Dalam arti seperti apa? Tekun untuk mempercayainya. Tekun untuk menerimanya dengan hati yang tulus. Tekun untuk berpegang teguh kepada firmanya. Kepada janjinya. Tekun untuk beriman kepada firmanya. Dan kemudian firman itu kita lakukan dalam hidup kita. Maka akan menghasilkan buah. Dan itulah dinamakan tekun di dalam firman Tuhan. Seberapa jauhnya kita tekun kepada firman. Atau firman yang kita dengar hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Pada saat kita mendengar firman memang kita mengangguk-anggukkan kepala. Sepertinya kita tanda setuju. Tapi sesudah firman itu lewat. Maka mulai kebimbangan merasuki pikiran hati kita. Atau bahkan mungkin mulai hilang firman itu dari hati kita. Karena kita biarkan benih firman itu dimakan oleh burung-burung. Dikorupsi oleh setan dan iblis. Atau diputar balikkan pengertian oleh setan dan iblis. Akibatnya apa? Akibatnya firman itu seperti tidak terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi meragukan akan firman itu. Kita menjadi kecewa. Kita menjadi sanksi akan kebenaran firman. Firman-nya tidak berbuah atau tidak terjadi dalam hidup kita. Karena kita kurang tekun. Dalam hal menanggapi firman. Kita kurang menyimpan di hati yang bersih. Di hati yang baik. Tanah hati kita berbatu-batu. Tanah hati kita tipis. Tanah hati kita ditumbuhi begitu banyak ilalan. Tanah hati kita belum sempat menerima firman. Kita biarkan firman itu dimakan oleh burung-burung. Diselewengkan oleh setan dan iblis. Kita biarkan itu semuanya. Akibatnya firman seperti hanya sebuah janji. Tapi tidak tergenapi. Bahkan kadang-kadang kita hati dan pikirannya lebih cenderung. Untuk berpegang teguh kadang-kadang tentang nasihat orang. Yang banangkali nasihat orang itu tidak pure, tidak murni. Berasal dari firman. Berasal dari kepercayaan leluhur. Berasal dari kepercayaan dunia. Berasal dari dongeng. Berasal dari filsafat. Kebiasaan dan sebagainya. Tapi seringkali umat Allah justru memberikan hatinya. Untuk tegang teguh halal itu sampai di jadikan prinsip hidupnya. Mengapa kita tidak mengizinkan untuk firman itu mirip prinsip hidup kita. Jika kita tekun di dalamnya. Dan akhirnya akan menghasilkan kuah. Apa dia jalan firman Allah? Ya dan amin. Tidak pernah digagalkan oleh Tuhan. Tidak pernah dibatalkannya. Karena firman Tuhan adalah kepastian untuk kita. Pisa Rasul. Pasal yang kedua. Ayat yang ke-42. Dan 43. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow luar biasa. Para Rasul itu banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Mengapa? Kuncinya mereka adalah bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam berdoa. Nah jadi disini juga tetap ada unsur ketekunan. Bagaimana kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau yang kita kerjakan menjadi berhasil. Salah satu kuncinya adalah ketekunan. Saya percaya kalau pada waktu itu murid-murid Tuhan tidak tekun untuk belajar firman yang diajarkan oleh para Rasul. Dan mereka juga tidak tekun untuk bersekutu datang satu sama lain dalam satu perkumpulan. Dan mereka tidak hidup dalam kesehatian dan doa yang tekun. Saya percaya mereka bukan satu kelompok yang akan bisa mengerjakan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Seberapa tekunnya engkau dalam mengikuti pengajaran firman Tuhan. Dalam makan firman. Dalam belajar firman Tuhan. Yang saya dapatkan seringkali orang Kristen kalau diajar firman mau-mau enggak. Kalau lagi mau oh semangat. Tapi tidak berapa lama kemudian sudah hilang dari semangat untuk belajar. Bahkan ada juga yang kalau diajak untuk belajar firman. Merasa ah sudah tahu kok. Ah sepertinya saya sibuk. Tapi kalau diajak untuk melihat. Untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Apalagi tentang mujizat. Tentang pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler. Dari roh kudus. Wow. Itu yang digejar. Itu yang terus didambakan. Padahal. Semua pekerjaan roh kudus yang spektakuler. Termasuk mujizat-mujizat. Yang digemari oleh umat Allah itu. Itu hasil dari apa? Dari ketekunan orang yang melakukannya. Kita hanya menikmati dan menjadi penonton ketika seseorang. Kita senang melakukan mujizat-mujizat. Secara kesembuhan atau mujizat yang lain. Dan kita berdecak-decak kagum. Kita senang. Menghadiri, mengikuti, diajak acara-acara seperti itu. Tapi kalau mulai diajak. Ayo kita masuk dalam kelompok pengajaran. Ayo kita masuk dalam pelajaran pemuridan. Kan kita nih murid-murid Tuhan. Ada saja alasannya. Wah saya waktunya kayaknya cukup sibuk. Wah saya itu gak punya waktu. Aduh suami saya kalau saya sering-sering keluar rumah. Atau saya lebih konsentrasi untuk hal-hal seperti ini. Dia sering mengeluh. Katanya saya kurang memperhatikan dia lah. Katanya inilah. Wah saya ini kalau malam. Saya gak bisa tidur terlalu malam. Pengajarannya sampai jam berapa. Aduh berbagai macam alasan. Berbagai macam hal-hal yang dibuat-buat. Untuk menghindari supaya tidak ikut pemuridan. Atau tidak ikut dalam sebuah kelompok pengajaran. Weh selama ini kan lagi pandemi loh. Kita gak boleh kumpul banyak-banyak. Kita tidak boleh ngumpul-ngumpul. Yang ngumpul-ngumpul kan kita tetap memperhatikan social distancing. Kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Kalau ketemu satu dengan yang lain. Belajar firman. Kita bisa punya alasan seperti itu. Tapi kalau kita ngumpul-ngumpul di mal. Ngumpul-ngumpul di tempat makan. Enggak pernah tuh beralasan seperti itu. Yuk makan-makan bareng. Hayuuu. Ada saja waktu. Ada saja kesempatan. Enggak juga bercelote. Eh sekarang lagi pandemi loh. Kalau lagi memang di mal cuma kita saja yang ada. Memang di rumah makan, di kafe-kafe cuma kita saja yang ada. Kan tidak. Begitu banyak orang. Nah ini sebetulnya hanya apa? Hanya alasan. Karena hati ugah. Hati males kalau untuk belajar. Padahal murid-murid yang lain. Salah satu kuncinya mereka bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa. Adalah karena bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau zaman murid-murid yang pertama. Dahulu. Murid yang mencari guru. Tapi di zaman sekarang. Guru yang mencari murid. Saya berkata dalam hal guru secara spiritual. Atau pengajar di dalam kekristenan. Banyak hamba-hambat Tuhan yang diberikan pewahyuan kebenaran tentang firman Tuhan. Dan memang jawatannya adalah sebagai seorang pengajar. Begitu meluap-luap menggebu-gebu hatinya. Bahkan pengen sekali umat Allah itu mengerti kebenaran dan mengenal Tuhan dengan benar melalui pengajaran firman yang tepat. Yang sekarang sibuk mencari murid-murid. Yuk mau pengajaran-pengajaran nanti saya ajar. Nanti saya doakan satu-satu. Nanti sesudah itu ada pengurapan satu-satu. Sekarang justru yang cari murid adalah guru. Yang harusnya murid yang cari guru. Nah ini menunjukkan bahwa banyak umat Allah tidak suka untuk belajar. Dengan tekun. Maunya hanya semuanya instan. Kalau perlu datang ke hamba Tuhan karena masalahnya begitu didoakan sekali. Cess peleng. Saya tidak mengingkari itu bisa terjadi. Tapi Tuhan juga ingin melihat seberapa tekunnya sih kamu imannya dengan aku. Seberapa tekunnya sih kamu sekarang menghadapi masalah ini. Kamu mencari kunci-kunci dalam kebenaran firmanku. Bukan hanya seperti kita butuh makanan tempe. Langsung pergi ke pasar. Dan disitu ada jual tempe. Dan kita kemudian beli tempe itu. Kita terima tempe. Langsung kita bisa makan. Tidak begitu. Surga juga menginginkan ketekunan. Karena ketekunan itu tanda hati kita adalah tanah yang baik. Iman kita adalah tulus ikhlas kepada Tuhan. Kita semuanya ingin mengalami dan melihat. Mujisat dan tanda-tanda. Tapi tanpa ketekunan. Tekun berdoa. Tekun mengalami pengurapan yang baru. Terutama dari ayat ini adalah ketekunan belajar. Kebenaran firman Tuhan yang tepat. Tidak ada alasan untuk menolak. Supaya tidak diajak belajar firman Tuhan. Ide adalah kunci yang cukup penting. Supaya apa yang kita gembakan dan kita inginkan. Mujisat dan tanda-tanda. Bahkan bukannya kita lihat. Orang lain yang melakukannya. Saudara seiman lain yang melakukannya. Tapi bahkan kita sendiri. Akan bisa dan mampu dipakai oleh Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari. Dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira. Dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah berjumlah mereka. Dengan orang yang diselamatkan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kesatuan hati. Kelompok umat Allah. Atau komunitas umat Allah. Atau kita sebagai umat Allah. Ini yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dipandang kita berbeda dengan orang-orang lain. Orang dunia. Artinya kita menjadi kelompok orang yang lebih berkualitas. Lebih baik. Lebih memberikan kenyamanan. Damai sejahtera. Dan menarik perhatian orang-orang dunia. Sambil mereka ingin mengenal kita. Apa sih kuncinya kita bisa menyenangkan mereka. Kita bisa menarik hati mereka. Kita menjadi orang-orang yang punya keistimewaan sendiri. Yang tidak bisa didapatkan dari orang lain. Atau dari dunia. Apa yang beri kuncinya. Mereka sampai bisa tertarik seperti itu. Dan akhirnya dikatakan di sini. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya Tuhan membuat banyak orang mengalami pertobatan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan yang pertama itu. Apa yang dilakukan mereka? Berkumpul dengan tekun. Saya percaya berkumpulnya mereka. Itu bukan yang sedang ngobrol. Atau bukan segedar memperbincangkan situasi, kondisi, ekonomi dunia. Ataupun cerita-cerita lain. Tetapi apa yang mereka lakukan dalam pertemuan atau persekutuan yang dilakukan oleh mereka secara tekun itu. Adalah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang penting. Apa itu? Memuji, menyembah Allah. Mereka tidak pernah bosan untuk memuji-muji menyembah Allah. Bertemu satu dengan lain setiap hari. Berarti setiap hari mereka memuji menyembah Allah. Apa yang keluar dari hatimu dan engkau senandungan dari mulut tidak bibirmu setiap hari. Ujian kebara Allah kah? Penyembahan kebara Allah kah? Atau memang nyanyian yang berbunyi dan keluar dari mulut kita. Tapi nyanyian dunia. Saudara, kalau kita sudah dilihatkan baru secara sungguh-sungguh. Sebetulnya hal dari dunia itu tidak menarik hati kita lagi. Bahkan kelahiran baru itu membuat hati kita menjadi baik Allah yang kudus. Sehingga roh kita atau hati kita terus akan mengalir. Mengalirkan aliran-aliran airan hidup. Dan di dalam aliran airan hidup itu disitu ada pujian. Di situ ada roh penyembahan kebara Allah secara otomatis. Dan ketika mulut kita memuji Tuhan. Entah itu berupa menjadi satu susunan lagu. Yang punya irama yang indah. Atau berupa sebang masmur. Atau hanya berupa kata-kata tapi kata-kata. Pujian kepada dia. Kalau kita sudah dilihatkan baru. Roh kudus itu akan mengalirkan hal itu secara otomatis. Sehingga keinginan hati kita sekarang hanya terarah ke sana. Ketika mulut kita meluarkan pujian kepada Tuhan. Rasanya ada damai syatra. Bahkan rasanya ada kekuatan baru. Ada semangat yang hidup. Ada gairah. Ada pengharapan yang menyala lagi. Bahkan ada kekuatan di dalam tubuh kita. Ada sukacita yang terus bergerak dalam hati kita. Pujian yang saya maksud di sini. Bukan berarti kemudian. Kita harus setiap hari menjadi seperti seorang penyanyi serius. Kalau penyanyi serius itu memang suaranya luar biasa. Tapi artinya dari hati kita meluapkan mulut. Itu adalah satu suara yang berisi sanjungan kepada Tuhan. Pujian kepada kehebatannya. Rasa kekaguman kita. Rasa cinta kita yang kita ungkapkan. Haleluya. Walaupun mungkin saat itu sedang ada masalah di hadapan kita. Tapi mulut kita bisa mengalirkan hal seperti itu. Walaupun mungkin saat itu kita sedang menghadapi perjuangan iman. Tapi mulut kita selalu menyanandungkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan. Yang mengagumi akan kehebatannya. Menyanjung akan kuasanya. Bersyukur untuk kasihnya. Berterima kasih untuk berkatnya. Dan sorak-sorai kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah itu semuanya adalah pujian, penyembahan kepada dia. Walaupun berupa kata-kata saja tidak berirama. Dan kehidupan seperti itu sungguh bukan hanya menjadi berkat untuk pribadi kita. Tapi juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan bagaimana orang lain melihat murid-murid Yesus yang pertama. Kemudian membuat mereka bertobat kepada Yesus Kristus. Karena kehidupan mereka yang tidak pernah bosan. Tetap bersekutu dengan yang lain. Dengan tulus ikhlas dan memuji menyembah Allah dengan tekun. Saya percaya untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Cara-cara seperti ini juga menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi orang lain. Jangan pakai mulut lidah bibir Anda hanya untuk mengeluarkan kata-kata negatif. Apalagi kutukan, geluhan, kata-kata yang kurang pantas, kata-kata duniawi, tapi maru. Kata-kata yang merupakan pujian, pemujaan, penyembahan kepada dia. Doannya hidup yang luar biasa. Kisah para rasul yang ke-12. Ayat yang ke-5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi cemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kita tahu perisiwa yang tertulis dalam kisah rasul pasal 12. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-19 ini adalah tentang Petrus di penjara karena Yesus. Apa yang dikerjakan oleh saudara seiman dari Petrus ini? Memang pasti mereka sedih. Mereka berduka. Tapi mereka sadar bahwa kepedian dan kedukaan tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, ketika kita menghadapi masalah, jangan kita mau dilarutkan dalam kepedihan, kedukaan, keputusasaan, dan sebagainya. Karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi surat Petrus mengatakan, kuasailah diri, jadilah tenang, barulah kamu berdoa. Nah, jadi murid-murid itu juga seperti itu. Menghadapi Petrus ditahan karena Yesus. Mereka tidak mau dirundung kepedian dan kedukaan terus-merus. Mereka sadar itu tidak bermanfaat. Tapi mereka bangkit dan apa yang mereka doakan. Menguasai diri mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dan juga menenangkan jiwa mereka. Dan tindakan yang ketiga. Ini tindakan yang dikunci satu masalah. Selesai dan menang. Yaitu apa? Berdoa. Dan doa seperti apa? Yang dilakukan oleh saudara si iman Petrus. Berdoa dengan tekun. Sehingga doa yang tekun ini akan membuat roh semakin membara. Iman semakin kuat, semakin kokoh. Dan hati semakin damai, sejahtera. Sehingga kita imannya tidak digoyahkan oleh keadaan apapun. Situasi apapun. Atau peristiwa yang sedang terjadi. Akibatnya luar biasa. Pekerjaan secara supranatural yang Bapak Surgawi lakukan untuk Petrus adalah. Mengirim malaikatnya. Untuk masuk ke dalam sel tahanan Petrus. Dan ketika berjumpa dengan Petrus. Malaikat itu berkata. Kenakan pakaianmu. Dan dia melepaskan rantai-rantai belenggu Petrus. Kemudian malaikat membuka pintu-pintu penjara. Dan Petrus seru mengikutinya. Sampai di luar penjara. Dia sudah di alam bebas. Malaikat itu tidak nampak lagi. Tapi Petrus sudah dibebaskan. Ini akibat dari apa? Doa. Doa yang seperti apa? Bukan hanya doa asal buka mulut. Bukan hanya doa karena kewajiban. Bukan hanya doa karena diajak teman. Atau karena tidak enak hati dengan yang lain. Tapi doa dengan tekun. Artinya tekun itu apa? Walaupun kelihatannya masalah belum selesai. Tapi imannya tidak goyah. Keracinannya tidak kendor. Semangatnya tidak pudar. Untuk apa? Terus berdoa. Ayo, come on. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Tapi bukan berarti doa yang diulang-ulang. Artinya tekun dalam doa di sini adalah kondisi situasi apapun. Kita tetap berdoa dengan semangat yang luar biasa. Sekarang apa yang terjadi dengan kelompokmu dan komunitasmu. Ketika ada hari-hari yang ditatapun untuk berdoa bersama-sama. Permulaan hari doa itu terlaksana. Semua masih semangat. Tapi hari-hari berikutnya. Mereka sudah kayak lupa bahwa hari itu hari doa. Banyak yang tidak datang. Dan mereka menganggap biasa masih ada orang yang berdoa. Oh no. Orang yang berdoa tapi kita pribadi juga perlu ikut berdoa. Kita bukan hanya untuk menerima hasil daripada doa saudara seiman kita. Tapi kita juga harus menjadi orang ruang makudus. Artinya orang ruang makudus apa? Orang yang gemar berdoa dengan tekun. Petrus mengalami hal yang luar biasa di luar nalar sebagai manusia. Karena apa? Kuasa doa. Yang bekerja. Tapi mengapa doa bisa berkuasa? Karena tekun. Saya selalu mengajak umat Allah. Untuk kita mengatasi pandemi. Dan situasi kabar-kabar yang kurang sedap yang sedang terdiri di Indonesia. Saya katakan kuncinya adalah doa. Mari kita doakan Indonesia, bangsa ini, pemerintahnya, semua yang berkompeten. Rakyatnya semua didoakan dengan tekun. Jangan hanya datang sekali-sekali dengan alasan aduh hujan. Aduh tadi saya harus pergi ke sini. Aduh saya ketiduran. Aduh saya harus ngerjain ini dan itu. Kalau untuk yang lain-lain selalu ada waktu. Mengapa untuk berdoa selalu tidak punya waktu atau sedikit saja punya waktu. Ini sungguh mengherankan yang terjadi dengan umat Allah. Mari tahun 2021 bertobat dari kehidupan doa yang seperti itu. Bagaimana kita akan bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahkan masalah kita segera terjawab, terselesaikan. Kita mengalami kemenangan. Kalau kita tidak doa dengan tekun. Sepertinya berdoa itu menjadi satu beban yang sangat berat. Sepertinya berdoa itu hanya dikasih waktu. Nanti yang kosong, yang lega, yang hati saya lagi adem. Hati saya lagi mau. Sisa waktu. Mengapa doa tidak jadikan hidup kita? Sehingga dimana saja kita bisa berdoa. Karena doa itu berarti kita komunikasi dengan Allah Bapak. Dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Disitulah kunci. Daripada sebuah keberhasilan. Kesuksesan. Kemenangan. Dan hal-hal yang luar biasa lagi. Saya percaya tahun 2021. Kehidupan doa kita akan semakin luar biasa. Takunya. Landasan hidup kita adalah doa itu hidup kita. Kisah Rasul Fasal 14 ayat 22 sampai 23. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat Rasul-Rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah ini adalah kisah daripada pelayanan Paulus dan Barnabas ketika memberitakan Injil. Dan sebelum meninggalkan satu kota untuk kembali ke Listra, Iconium, dan Antioquia. Paulus dan Barnabas menasihatkan kepada orang-orang yang sudah bertobat pada Tuhan Yesus. Apa nasihatnya? Tidak lain adalah supaya mereka tetap bertekun di dalam iman. Paulus dan Barnabas menguatkan orang-orang yang sudah bertobat kepada Yesus untuk tetap bertekun dalam iman. Nasihat yang sangat luar biasa, nasihat yang berguna untuk jadi pegangan hidup bertekun dalam iman. Sekalipun ada godaan, ada guncangan, ada masalah, ada problem, mari tetap tekun dalam iman. Artinya tekun dalam iman, pegang teguh imanmu hanya kepada Tuhan dan firmanya. Setia pegang janji Tuhan, setia dipimpin oleh roh kudus. Nah jadi sudahkah kita semuanya tetap tekun dalam iman? Atau kalau situasi kondisi lagi tidak baik menurut kita, kita kemudian menjadi kendor semangatnya. Nah kita kemudian males berdoa. Kalau Dajak berdoa alasannya banyak. Oh sorry hari ini saya ada meeting. Meeting selalu ada hari tapi doa tidak pernah merasa punya waktu. Padahal bagaimana meeting berhasil? Kalau berdoa, dengan apa? Dengan tekun. Apa yang kita perpisahkan dalam meeting akan berhasil. Nah bagaimana kita bisa mempunyai iman yang tetap kuat dan tangguh. Bahkan sampai meraih piala kemenangan. Adalah bertekun. Terus menjalankan iman. Terus mempraktekkan iman. Jangan mau digoyakan sedikitpun oleh apapun. Jadi Paulus dan Banabas menasihatkan hal yang sangat penting ini. Dan itu sebabnya jemaat-jemaat pelayanan daripada Paulus dan Banabas itu kemudian mereka menerima segenap hati nasihat daripada Paulus dan Banabas karena mereka pandang ini yang penting. Ini yang perlu untuk kita jalankan sesudah hambanya yaitu Pak Paulus dan Pak Banabas harus meninggalkan kita. Harus tekun dalam iman. Bagaimana supaya kita bisa tetap menjadi satu. Sama-sama bertekun dalam iman. Saling mengkuatkan. Saling mengingatkan. Saling mendoakan. Saling melayani. Saling mensupport. Saling kerjasama dengan baik dalam ikatan kasih yang indah. Satu persekutuan dalam tubuh Kristus. Bagaimana caranya harus ada yang memimpin kita. Mengarahkan kita. Mengatur kita dengan seturut pimpinan roh kudus. Itu sebabnya kita perlu sekarang tunjuk penatua-penatua. Dan penatua ini harus penatua yang penuh dengan roh kudus. Dan hidup dalam pimpinan roh kudus. Supaya kepimpinannya tidak ngabur. Penatua yang memang hidup dalam firman. Supaya kepimpinannya tidak berasal dari dirinya sendiri. Bukan dari ide-ide dia. Bukan dari kata hati dia. Tapi dari apa yang dikendaki oleh Tuhan. Sehingga mereka dalam ayat ke-24. Mereka perlu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan perhatikan lagi di sini. Dalam menetapkan penatua-penatua bukan asal tunjuk. Karena kita sudah CS. Kita temenan. Kita sahabatan. Karena juga banyak memberkati saya. Tak tunjuk jadi penatua. No. Karena kamu rupawan. Karena kamu kaya. Karena kamu mensupport. Pelayanan gereja ini karena paling banyak. Terus kemudian ditunjuk jadi penatua. No. Dasar mereka juga tetap berdoa dan berpuasa. Jadi penetapan penatua pun mereka bersandarkan kepada keputusan roh kudus. Atau pilihan daripada roh kudus. Tidak sembarangan saja. Dan saya percaya doa dan puasa mereka dilakukan dengan tekun. Supaya tidak mendapat keputusan yang salah. Betul-betul keputusan roh kudus. Dan seirama, sejalan dan keputusannya Tuhan. Ini kita perlu perhatikan. Bekerja. Atau mengerjakan segala sesuatu. Di ladang Tuhan. Bukan asal sembarangan. Dan asal melakukan. Tapi perlu betul-betul mengikuti. Pimpinan roh kudus. Dan cara kerja Allah. Cara-cara kerja sorgawi. Pasti apa yang kita lakukan dan kita putuskan. Tidak akan pernah salah. Dalam hal kita bekerja. Untuk pekerjaan sekuler pun. Kita juga perlu tekun. Karena kalau tidak tekun. Kita akan cepat bosan. Apalagi pekerjaan itu. Hanya itu saja. Atau secara monoton. Tanpa ketekunan kita akan bosan. Kita akan jengah. Kita akan jenuh. Dan kita bisa tinggalkan. Dan kita akan bisa menjadi masa bodoh. Dan bagaimana bisa berhasil pekerjaan itu. Dan bagaimana akan berubah jadi berkat hasil pekerjaan kita. Semua harus dikerjakan dengan ketekunan. Tekun itu mengerjakan segala sesuatu dengan legowo. Dengan sukacita. Dengan roh yang rela. Dengan hati yang tulus. Dengan sikap yang teguh. Dengan komitmen. Dengan tanggung jawab. Dengan kesetiaan. Wow. Dan melakukannya terus-merus. Walaupun sudah berhasil. Tapi akan terus melakukannya. Melakukannya sampai lebih berhasil lagi. Sampai makin berhasil. Sampai menjadi sangat berhasil. Seperti yang direncanakan Tuhan untuk kita. Rencana Tuhan akan terjadi. Ketika kita juga melakukan segala sesuatu dengan tekun. Pekerjaan sekolah di dunia saja tahu prinsip ini. Nah begitu juga dalam hal pekerjaan-pekerjaan rohani. Tekunlah di dalamnya. Jangan mudah tersandung. Jangan mudah undur dan kecewa ketemu menghadapi ladang Tuhan. Ternyata banyak kerikel-kerikel tajam. Banyak bukit-bukit. Banyak parit-parit yang kalau kita meleng sedikit bisa terjatuh dalam melangkakan kaki. Jangan mudah tersandung dan putus asa kecewa dalam hal itu. Sehingga kita dengan cepat hilang dari peridaran. Tekun! Maka surga dan seluruh kekuatan fasilitas yang Bapak Surgawi sediakan bagi kita. Karena penulisan Yesus Kristus semua akan mendukung, memback up. Dan bahkan kuasa roh kudus atas kemauan Tuhan akan memungkinkan kita. Berhasil dan memuliakan Tuhan. Saya percaya Anda semakin bersuka cita dan bergairah di dalam Tuhan. Haleluya! Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorkas Daud STH dari OPCC dan Dorkas Ministris. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelairan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. 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 You're the Lord that I need. Revelation 19, verse 5, verse 6 Then a voice came from the throne saying Praise our God, all you His servants And all you who fill Him both small and great Then I heard what sounded like a great multitude Like the roar of rushing waters And like loud peels of thunder shouting Hallelujah for our Lord God Almighty reigns We sing Hallelujah We sing Hallelujah Hallelujah We sing Hallelujah Hallelujah We sing Hallelujah Hallelujah Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama Dan kami percaya Anda sangat diberkati Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung pada jam 8.30 Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30 Jika Anda membutuhkan dukungan doa Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822-2703-0006 Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!